Tokoh Adat Desa Sentangaujaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan Karhutla dan Langit Biru dalam rangka sasaran non-fisik TMM Direktas 111 Kodim 1202 Singkawang. Sosialisasi yang dilaksanakan diharapkan bisa bermanfaat banyak bagi warga sekitar. Yaakob, Tokoh Adat Desa Sentangaujaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, mengaku banyak mendapatkan manfaat dari pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan Karhutla dan Langit Biru dalam rangka sasaran non-fisik TMM Direktas 111 Kodim 1202 Singkawang. Selain menambah pengetahuan bagaimana cara pencegahan kebakaran hutan dan lahan, juga dapat berinteraksi dengan pemateri adalah kesempatan yang sangat bermanfaat. Yaakob juga mengungkapkan selama acara berlangsung, sejumlah materi yang disampaikan juga meninggalkan kesan tersendiri dan meningkatkan pemahaman masyarakat. Dirinya berharap, kegiatan TMM Direktas 111 Kodim 1202 Singkawang dapat berlangsung kembali di periode berikutnya agar masyarakat semakin banyak memetik manfaat dari TNI. Terima kasih atas kehadirannya dari Manggala Agni yang pada saat ini hadir di Desa Sentang Jaya untuk mensosialisasi pilihatan dari Karhutla. Dalam rangka TMMD TK 111 tahun 2021 ini di Desa Sentang Jaya tentunya. Nah, jadi kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat atau warga Desa Sentang Jaya terkait dengan sosialisasi Karhutla ini sangat-sangat mendukung sekali. Di mana kegiatan ini yang dilakukan pada hari ini terkait dengan kegiatan dari TMMD ini yang memberi motivasi kepada masyarakat Desa Sentang Jaya khususnya. Dengan kegiatan ini kami sangat-sangat berterima kasih atas kegiatan ini sehingga masyarakat kami termotivasi atas penyampaian-penyampaian, sosialisasi, dan sebagainya itu. Di kesempatan lain, dan saat gas TMM Direktas ke-111 tahun 2021, jajaran Kodim 1202 Singkawang, Letkol Infanteri Condro E.D.Wibowo SSOS M.Han menerangkan, ungkapan terima kasih ini menjadi sangat bersemangat dalam kepedulian kepada masyarakat dalam mengatasi pemasalahan yang ada di Desa. Bersama rakyat, TNI Kuat Sinergi Membangun Desa. Tim Liputan melaporkan.